Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat sekalian Di saat-saat jeda Saya pernah Membaca buku Yang ditulis oleh Ryan Holiday Bukunya berjudul Egoist The Enemy Dan menurut sang penulis Banyak orang Menjalani hidup tidak mendapatkan kebahagiaan Dan juga diliputi keserakahan Salah satu sebabnya adalah Karena mereka menuhankan ego Di dalam diri manusia Ada dua ego yang sangat berbahaya Yaitu selalu ingin merasa lebih dibandingkan orang lain Atau mungkin sering disebut sombong Dan ego ingin selalu mendapat pujian dari orang lain Atau kalau diri ringkas jadi haus pujian Nah Kedua ego ini sangat merusak bahkan bisa menghilangkan sisi manusiawi seseorang Apabila kedua ego ini dirawat dan dibiarkan ada dalam diri seseorang Maka orang tersebut menjadi egois Jahat Serakah Dan Menggunakan cara-cara kotor untuk mewujudkan keinginannya Dorongan utamanya Agar dirinya bisa lebih hebat dibandingkan orang lain Dan berbagai pujian datang Untuknya Halus empuk tangan orang yang semacam itu Nah Secara tidak sadar Terkadang kita merawat dan memanjakan itu Kita sering dididik dengan kalimat yang menguatkan itu tersebut Misalnya Kalau orang lain bisa Pasti kita bisa Atau mungkin dengan kalimat Saya akan buktikan bahwa saya sanggup Apabila kita tidak diapresiasi atau dipuji Di dalam hati kita Dididik untuk berkata demikian Belum tahu ya Siapa saya Atau mungkin ada yang mengatakan Akan saya tunjukkan siapa saya Agar ia tidak melecehkan saya Nah kalimat-kalimat itu Secara tidak sadar Sebenarnya melatih Rasa sombong Dan haus pujian Datang di dalam kehidupan seseorang Apabila kita ingin mencapai performa terbaik Dan juga menjalani hidup dengan tenang Damai Dan bahagia Kita perlu melepas kedua ego tersebut Karena memang merawat ego Bisa menjadikan sifat-sifat iblis Dalam diri kita Terpelikar Bukankah karena kesombongan Dan merasa lebih mulia dibandingkan yang lain Menyebabkan iblis diusir Dari surga oleh Sang Maha Pencipta Dan menaklukkan ego Bisa diawali dengan Diam Paus Pit Stop Atau berhenti Berbicara Kita hanya berbicara apabila kita yakin bahwa Bicara kita jauh lebih indah Dan bermanfaat dibandingkan Dia Sang Penulis menuturkan Orang yang banyak bicara dan selalu ingin didengar oleh orang lain Itu menandakan bahwa orang tersebut telah dikuasai ego Kepada orang tersebut Kita bisa berkata Menengok Tak bayar sampai Artinya Kalau anda diam Anda saya bayar Ngomong terus Pribadi yang rendah hati Juga ditandai dengan keinginan untuk terus belajar Orang tersebut Tidak sungkan menjadi murid Setelah ia menguasai satu ilmu atau kahlian Dengan penuh semangat ia mengajarkannya kepada orang lain Selain itu juga Di dalam dirinya Muncul kesadaran bahwa Di atas langit Masih ada langit Sehingga pikirannya selalu terbuka dengan saran Ide dan pendapat orang lain Tidak cepat Kalau orang jalan bilang Ngotot dengan pendapatnya sendiri Atau merasa paling mengerti dibandingkan yang lain Biasanya Ngomongnya pokoknya 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 Gitu ya Bukankah otak dan pikiran manusia itu Seperti parasut Ia baru berfungsi apabila terbuka Maka jangan selalu pokoknya Harus melihat sudut pandang dari banyak orang Supaya kita terbuka Supaya otak kita berfungsi Karena otak itu seperti parasut Selain itu Melatih rendah hati juga bisa dilakukan Dengan melakukan kegiatan yang seolah terlihat sepele Atau mungkin recehan Misalnya Mengambil sampah yang berjajar di kantor Untuk dimasukkan ke tempat sampah Atau bersih-bersih rumah Melayani staff atau karyawan Ngepel di rumah Ibadah dan sejenis itu Saatnya Kedua iku Yaitu sombong Dan ingin selalu mendapat pujian Atau keputangan Kita singgirkan dari diri kita Bukankah nyamuk mati karena keputangan Hati nurani pun bisa mati Kita selalu berharap keputangan Dari orang lain Yuk Lawan kesombongan dengan humbleness Rendah hati Dan kemudian Lawan berharap pujian-pujian-pujian Dengan persepsi Dengan paradigma bahwa Nyamuk mati karena keputangan Hati nurani kita bisa mati Karena keputangan Jadi Kita berharap Pujian semata-mata Dari sang penguasa Sang maha kekasih Insya Allah hidup kita lebih tenang Hidup kita lebih enjoy Lebih bahagia Karena kita tidak gila pujian Dan juga tentu Tidak ada sombong dalam diri kita Semoga bermanfaat Yang sombong segera bertobat Yang berharap pujian Segera berlatih Untuk tulus ikhlas Melakukan sesuatu Karena sang maha kekasih Terima kasih Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh